Intro Hai guys, gue Tini Bohang dan ini adalah kali pertama gue akan unboxing di channel Youtubenya DroidLime ini di depan gue udah ada boxnya Redmi Note 9 handphonenya udah diluncurin di India sebenarnya bulan lalu, tapi dia bakal release di Indonesia mulai 9 Juni mendatang nah, kalau kita lihat nih dari boxnya, udah langsung kelihatan ada 3 varian warna yang akan dihadirkan, yaitu forest green midnight grey, dan ini sebenarnya polar white, disini juga ada kelihatan seperti simbol Xiaomi yang menegaskan kami buatan Indonesia oke, kita langsung buka aja ya nah, ini lumayan unik nih, pas kita buka kita langsung dapat surat cinta dari country director Xiaomi Indonesia terima kasih telah memilih produk Xiaomi selamat datang di keluarga Xiaomi keren juga ya kita dianggap keluarga oke, terus disini ada box kecil seperti biasa sih, ini ada scene ejector terus ada manualnya dan dapet juga jelly case jelly case warna hitam kita lihat ya, jelly case-nya biasa aja, tapi disini ada ornament kayak timbul gitu, karena mungkin nanti si kameranya juga agak timbul ke atas ya supaya pas ditaruh, dia nggak gesek kameranya udah ini kita geser dulu nah, disini handphonenya Redmi Note 9 disini udah ada contekan-contekan spesifikasinya juga kita geser dulu dapet kabel charge USB-C dan kepala charging-nya ini kepala charging-nya polos semuanya putih doang untuk informasinya dia udah support fast charging dengan maksimal output 22,5 Watt sebenarnya ini agak aneh sih soalnya setau gue handphonenya sendiri itu support fast charging sampai 18 Watt doang nah, nggak tau juga kenapa Xiaomi memilih kasih kepala charge yang outputnya lebih gede udah deh kayak gitu boxnya sekarang kita lihat handphonenya ini handphonenya plastiknya rapet banget ya kayak overprotective banget sama si handphonenya nggak bisa diselorotin tuh harus dibuka gue paling suka sih kalau lagi buka handphone baru gini best feeling deg-degan iya ini dia handphonenya gue dapetnya sebenarnya warnanya yang midnight grey ini harusnya tapi kalau misalnya dilihat-lihat ini warnanya kayak agak biru gitu ya gimana menurut kalian nah ini handphonenya sebenarnya lebih jumbo ya bisa dilihat daripada si suksesornya Redmi Note 8 karena layarnya juga lebih gede dan bobotnya juga lebih berat ini 199 gram terus kalau dilihat dari materialnya ini bagian punggungnya dia masih pakai plastik tapi kayak ada finishing berkilau gitu finishing glass jadi kesannya lebih premium tapi yang paling gue impress adalah desain kameranya ini bisa dilihat ya kameranya tuh nyatu sama fingerprint scanner jadi kalau yang sebelumnya dia biasanya menggaris ke bawah kayak gini ini sekarang udah dipindah ke tengah terus kita lihat di sisi-sisiannya ini di bawah ada audio jack ada microphone USB-C dan speakerphone terus di samping kanannya ada tombol power dan tombol volume up and down di sisi atas ini ada infrared terus di samping kirinya ini ada slot micro SD dan slot SIM card kita lihat ya nah disini ada slot untuk dual nano SIM card yang terpisah dari micro SD jadi micro SD-nya udah didiketat oke nah ini juga udah dikasih fitur yang namanya splash proof coating jadi dia udah bisa diandelin kalau kalian mau main-main air tapi kalau berenang atau menyelam kayaknya jangan dulu deh oke kita langsung nyalain aja handphonenya untuk pertama kalinya ini Redmi Note 9 dibilang sama Xiaomi sih klaimnya dia handphone jawara di kelas mid-range tapi kita belum bisa buktiin benar atau enggaknya ya karena belum di review nanti mungkin akan di review jadi ditunggu aja nah ini handphonenya udah nyala seperti yang tadi gue bilang emang dia lebih gede layarnya daripada Redmi Note 8 pendahulunya ini sekarang diagonalnya udah 6,53 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2340 pixel jenis layarnya masih IPS LCD jadi belum di upgrade terus kalau kita lihat disini bezelnya masih lumayan tebal ya masih standar lah tapi yang perlu diapresiasi menurut gue adalah desain kamera depannya karena sebelumnya dia itu pakai dewdrop sekarang udah pakai dot display atau punch hole jadi secara keseluruhan layarnya lebih kelihatan rapi dan naik kelas lah selain itu juga brightnessnya katanya ini bisa sampai 450 nits jadi kalau misalnya lagi di ruangan outdoor dan cahayanya over dari luar seharusnya ini dia masih bisa menanggulangi sih nah selanjutnya nih setelah bahas layar gue pengen bahas bagian favorit gue yaitu kameranya karena ini desainnya super sleek banget kayak yang kalian lihat sendiri ini desainnya quad camera terus masing-masing 48MP yang lensa utamanya terus 8MP untuk ultrawide sama 2 lensa tambahan yang menurut gue sih bonus aja ada 2MP makro sama depth gue bilang sih rada mirip Mi 10 ya sama-sama pakai lensa 2MP buat makro dan depth ini menu-menu di dalam kameranya ada mode untuk yang standar yang bisa dipakaiin sama artificial intelligence jadi dia bisa mengidentifikasi objek terus ada mode HDR juga nah selain itu juga kita bisa ngaktifin mode kamera 48MP tapi kalau misalnya pakai kamera yang ini kita nggak punya banyak pilihan-pilihan mode yang seperti kamera standar jadi emang cocok buat kalian yang pengen foto dengan resolusi gede siapa tau mau bikin poster mungkin atau billboard nah cocok tuh terus ada pilihan potret ada mode malam hari juga panorama dan mode pro jadi kalau misalnya kalian pengen custom untuk ISO-nya atau fokusnya mau diatur-atur ini bisa pakai mode pro terus ada pengambilan video video singkat ada slow motion juga untuk perekaman videonya sendiri ini kualitasnya ada pilihan 720px di 30fps dan 1080px di 30fps jadi paling mentok di 30fps sekarang kita coba untuk selfie-nya ini salah satu fitur favorit gue juga disini juga bisa diaktifkan mode beautification-nya bisa menghaluskan wajah bikin pirus bikin mata besar nah terus kalau untuk speknya si Redmi Note 9 ini jadi HP pertama yang pakai Mediatek Helio G85 kemarin-kemarin kan udah tuh yang pakai Helio G90 series sebenarnya spek chipsetnya sih mirip-mirip fabrikasinya sama-sama 12 nanometer tapi emang G90 itu pakai CPU-nya Cortex A76 sama A55 sementara si G85 ini pakainya Cortex A75 sama A55 terus juga untuk grafisnya ya kalau Helio G85 itu pakai chip dual-core Mali G52 sementara Helio G90 pakainya quad-core Mali G76 kalau speed-nya sih kencengan GPU-nya Helio G85 dia sampai 1 GHz tapi yang gue agak bingung nih sebenarnya kapasitas RAM-nya pas gue baca-baca sih katanya cuma ada 2 varian 3 GHz sama 4 GB tapi pas masuk Indonesia ini yang gue pegang malah RAM yang 6 GB kalau storage-nya ini gue dapet yang 128 GB asik sih lega banget tapi sayangnya masih pakai IMMC 5.1 ya belum UFS sekian dulu unboxing Redmi Note 9 yang menyerempet juga sama hands-on tapi kalau misalnya kalian pengen tahu spesifikasi lengkap beserta performance-nya nanti bakal ada review lengkapnya jadi pantengin terus channel Youtubenya DroidLime dan jangan lupa di-subscribe selamat menikmati